Terima kasih Anda masih di I News Prime, Pak Merza. Tadi sebelum jadat saya bertanya kepada Pak Ferdinand Jaksa, harus berada dalam posisi yang objektif menggali kebenaran yang subjektif. Di kasus ini bagaimana posisi Jaksa? Oke, kalau kita lihat secara umum ya, itu kebenaran itu kalau dari pandang Jaksa itu tidak ada yang objektif, tidak ada yang subjektif. Kebenaran adalah kebenaran. Dan yang akan ditegakkan Jaksa itu berdasarkan kalau kita lihat surat dakwaan dan surat tentutan itu ada tulisannya. Projustisia, jadi tidak memihak kepada pada pronya kemana? Kejustisia itu tadi, kejustis. Itulah kewajiban utama Jaksa. Jadi kalau nanti... Apa artinya justice biar dijelaskan? Justice itu adalah keadilan di situ. Itu yang kita cari itu adalah keadilan. Jadi bukan kemauan A, kemauan B atau tidak. Dan bukan mencari kesalahan-kesalahan orang. Itulah alat buisi yang bisa dibaca undang-undang gohabnya. Jaksa punya kewajiban, Jaksa penutup umum berkewajiban membuktikan salahnya terdakwa. Betul. Betul dibuktikan. Karena dia apa? Kalau tidak terbukti kan tidak boleh dipaksa. Karena pintu masuknya orang menjadi terdakwa itu melalui kejaksaan. Betul. Tiba-tiba dia diproses. Kalau dia ditahan, sekian lama tiba-tiba ditutup bebas. Ini kan bukan, ini betul-betul suatu penistaan. Tidak bisa dibelang begitu. Tidak bisa dibelang begitu. Tidak bisa dibelang begitu. Tidak bisa dibelang begitu. Oke, Pak Ferdinan silakan. Orang tidak bersalah, lalu dipenjara, lalu dituntut bebas. Berarti ada yang keliru dalam prosesnya. Oke, Pak Ferdinan silakan tanggap. Tidak bisa itu diterima. Jadi kalau dilihat dakwaan itu dimasukkan, itu kan berdasarkan alat-alat bukti dan warna bukti yang diterima dari pengadilan. Tapi harus diingat. Bukan terima dari pengadilan, dari polisian. Maaf, diterima dari penyidik. Tetapi ketika masuk ke pengadilan, yang berlaku itu adalah apa yang dinyatakan di pengadilan. Di depan sini. Itu adalah faktor persidangan, itu alat bukti. Kalau kemudian jaksa keliru di situ, dan jaksa harus mengakui itu dengan melakukan penuntutan selain tuntutan pidana. Tapi kalau kemudian itu bisa dibuktikan, jaksa wajib menuntut pidana. Jadi ketika terbukti dakwaannya, baru wajib menuntut. Betul. Hukuman dan percobaan. Kalau tidak terbukti, tuntut bebas atau apa-apa. Itu pro justisi apa? Apa ukurannya? Ukurannya, alat bukti. Ukuran tentu, subjektif betul. Bukan, salah. Ukurannya dari kejahatan penuntutan. Alat bukti itu hanya lima. Ya. 184 itu jelas alat bukti. Tidak keyakinan, tidak keinginan. Barang alat bukti itu, alat bukti itu dibuktikan melalui pandangan jaksa. Bukan pandangan penasihat hukum. Ada lima, dua alat bukti. Bukan atas pandangan jaksa. Dua alat bukti saja sudah cukup untuk menambah buat keyakinan hati. Bukan pandangan jaksa. Salah itu. Jadi, alat bukti hanya ada lima. Menutup umum. Limitatif. Limitatif. Ya, dua sudah cukup untuk menjadi, menimbulkan kejahatanan majlis hakim. Bagaimana mengatakan tidak ada? Saksinya The Audit. Baca penjelasan 185. Kalau tidak ada, sudah selesai dong perkara ini. Baca penjelasan 185. Kalau pendapat penasihat hukum, tentu harus begitu. Dua Audit itu. Bukan. Harus begitu. Ahlinya, saya tanya. Saudara punya jurisprudensi. Tanya jaksanya dong. Tanya jaksanya. Ahlinya mengatakan saya tidak punya. Itu ahlinya jaksa. Bayangin ini. Bapak, ini penasihat hukum. Apas banget perkara ini. Bukan jaksa. Ya. Itu wilayah kejahatan. Coba berani nggak besok jasa? Mengatakan itu tidak ada kejahatan. 13 itu betul mah. Berani. Betul kata siapa? Ahli yang didatangkan jaksa. Ini ada Pak Ferdinand. Berani nggak besok itu jasa penuntut umum menuntut bebas? Loh kalau tidak terbukti ya? Harus. Harus. Artinya kebenaran itu berbeda. Masing orang melihatnya sebagai suatu alat bukti. Itu lah ada. Nggak bisa dimasukkan ke wilayahnya. Oke, sebelum yang lain saya tunjukkan. Ini Pak Kapitlan nggak percaya. Ini aja saya bawa 4. Dimana terdakwa dituntut bebas. Dari berapa juta kasus? Di sini masih ada 1. Dari berapa juta kasus? Di kantor masih ada 20 teman-teman menyimpan. Itu dalam waktu satu alat saya cari. Dari berapa juta kasus? Tidak begitu. Setiap hari seluruh Indonesia ini orang masih tidak. Yang saya bilang, kalau tidak terbukti. Berapa persentasinya? Kalau memang kebetulan Pak Basuki termasuk dalam persentase, kenapa? Kalau tidak terbukti, tentu jaksa. Yang berkewajiban membuktikan. Artinya jaksa jangan dipaksa harus menuntut. Kalau siapa yang masih jaksa? Dia yang bawa ke pengadilan, kalau siapa yang memaksa dia? Dia harus membuktikan. Dia harus membuktikan. Karena tekanan, karena demonya luar biasa. Itu udah bisa dikaitkan ke sana. Oke Pak Ferdinand langsung saja. Jaksa membawa ke pengadilan karena ada tekanan. Tekanan politik lagi. Ada tekanan politik. Kemudian yang satunya, saya tidak akan masuk kepada tekanan. Saya tidak akan masuk kepada tekanan. Saya dari pertama tidak mengatakan tekanan. Jadi jangan menanyakan tekanan kepada saya. Kemudian kedua, ketika masuk di situ, apa sih fungsinya pengadilan? Sekarang kita balik dulu. Apa fungsinya pengadilan? Fungsinya pengadilan adalah untuk menguji kebenaran. Menguji kebenaran di situ. Kalau kemudian terbukti bahwa jaksa tidak bisa mempertahankan alat bukti yang dijalankan, ya tentu saja sesuai dengan itu harus dituntut bebas. Tetapi kalau jaksa terbukti bisa membuktikan alat bukti dan bisa meyakinkan hakim, ya tentu saja si terdakwa itu harus dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak ada pemihakan di sini. Hanya berdasarkan faktor sedangkan. Itu baru ahliupun tamatan selandia baru. Jadi, masyarakat melihat ada konspirasi sebenarnya. Masyarakat di luar melihat ada konspirasi. Ada konspirasi apa, Pak? Apa? Karena pandangan yang tidak lazim. JPU itu selalu kelazimananya membuktikan orang bersalah. Karena sebuah tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral, sosial. Ketika jaksa mengatakan tidak ada kejahatan seseorang yang dia bawa menjadi kedakwa, orang akan bertanya, ada apa ini? Konspirasi apa yang sudah lagi dibangun? Orang akan menerjemahkan perbuatan ini baru keadilan yang sedang diadili. Sudah ada dikejaksa keadilan yang sedang diadili, bukan manusia lagi. Untuk mengadilan untuk menguji dakwaan dan bukti-bukti dari jaksa. Kalau sudah keadilannya diadili, maka... Setelah keuji tidak terbukti, seperti misalnya dalam kasus Pak Basuki, tidak ada niat dia menggina agama dan ulama. Soal niat dan tidak niat itu harus dibuktikan dalam sebuah putusan. Tidak bisa dalam penyataan-penyataan. Oke, kita balik lagi. Bawaannya gitu. Kita balik lagi ke kasus. Masa orang yang begitu banyak dermawan pada umat Islam, lalu punya niat menggina agama. Oh, tidak bisa. Bapak-bapak, kita kembali lagi. Ini kekuasaan yang dimainkan bukan personal. Oke, kita balik lagi ke soal penundaan persidangan ini. Kemudian ada surat dari Kapolda Metro. Tadi Bapak menyebut ada konspirasi. Nah, saya melihat begini. Kalau kejasaan, jasa penutup umum, melihat orang yang dibawanya dalam pengendal sebagai terdakwa, itu tidak ada kesalahannya. Lalu konspirasi siapa yang lagi dibangun ini? Yang kelajimannya... Tidak boleh itu melanggar asas praduk tak bersalah. Asas praduk tak bersalah. Baru dugaan. Dugaan itu semua orang ditahankan asas praduk tak bersalah. Semua yang ditahan, KPK, ditahan kepolisian, kejasaan, itu orang yang tidak bersalah. Asas praduk tak bersalah. Bukan berarti polisi atau instrumen hukum tidak boleh melakukan itu. Jadi kejasaan bukan tempat orang menentukan kesalahan. Tempat menduga, lalu dibawa melalui dakwaan. Tidak bisa menduga. Mesku sudah mendakwa kok. Dakwaan sudah dibacakan. Dendaklah iya. Sudah ada berdasarkan dugaan. Ada replik. Ada esepsi, ada replik. Replik itu terlibatkan keputusan selai. Keputusan selai menjadi suatu pegangan hukum sekarang. Coba kita sepakati. Coba berdiskusi berdasarkan. Biar enak ya. Silahkan. Coba kalau bicara menunjuk pasal. Yuk. Berani nggak kita berdiskusi berdasarkan pasal? Ayo Pak Ferdinand. Tuntutan itu, itu didasarkan kepada fakta persidangan. Bukan berdasarkan berkas dakwaan. Kalau didasarkan pada berkas dakwaan tidak perlu ada. Sekarang menurut Pak Ferdinand. Menurut Kacamata JPU. Apakah tidak ada fakta persidangan? Perbuatan ini telah terjadi. Kan kita belum dengar tuntut tanya. Kita belum dengar tuntut tanya. Kenapa? Kenapa perintah undang-undang? Jaksa harus membuktikan kok. Betul. Kesalahan terdakwa. Harus membuktikan. Kenapa pembuktian itu ada pada jaksa, bukan pada terdakwa. Tetapi jaksa. Kenapa jaksa harus membuktikan? Tapi jaksa tidak bisa buta membuktikan begitu saja. Harus ada faktor persidangan yang lainnya. Makanya ada evaluasi ketika perlimpahan perkara. Maka ada yang dikenal persidangan belas. Kalau gini caranya saya bacakan. Ada evaluasi. Jangan lucu-lucu langsung dibawa ke pengadilan. Jadi agar pendengar ini merasa memperoleh pencerahan. Semua kita bicara soal hukum Pak. Bukan bicara soal anu, soal karangan. Soal narasi. Saya baca nih. Jadi penuntut umum melimpahkan berkas untuk diperiksa. Dan diputus. Bukan untuk dihukum terdakwanya. Jelas ini bunyi kukah. Lalu fungsinya kejasaan apa? Jasa penuntut umum fungsinya apa? Fungsinya projustisia apa? Menegakkan keadilan. Semua orang semua. Tindakan yuridis itu proyosocia. Tapi proyosocia itu Pak ya. Sumainovia. Sumajestisia. Sumainovia. Kan keadilan tertinggi itu sekarang terletak pada ketidakadilan. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Itu asumsi mengatakan keadilan tidak. Bagaimana caranya keadilan berdiri di atas ketidakadilan? Bukan manusia yang diadili. Tidak bisa. Karena jasa punya fungsi. Jasa itu dimanapun di seluruh dunia fungsi yang menuntut orang. Bukan. Bukan. Bukan untuk orang. Bapak keliru. Bukan keliru. Itu realitas. Itu realitas. Itu amandang undang undang. Makanya Pratman mengatakan. Kalau dia bilang menuntut orang. Itu bukan projustisia namanya. Itu namanya pro-accusation. Untuk menuduh. Di sini projustisia. Jadi dengan projustisia kita jangan berdebatlah. Mencari keadilan tugas jaksa di persidangan. Dan ini dikuatkan oleh pasal 1 butir 7. Kalau ini mau ditentangkan. Pemeriksaan mentertawakan kita. Semua orang pakai ini. Kalau sudah pakai begini apa lagi? Kalau itu kenapa harus ada terdaqwa? Kok dibolak-balik begitu? Bingung saya ini. Jangan bingung-bingung. Semakan tidak bahwa itu tempat pemeriksaan. Lalu berdasarkan pemeriksaan itu diputus. Sudah jelas. Diputus itu bukan kewenangan kejasaan. Diputus itu kewenangan majisakim. Tapi pemeriksaan kan menghasilkan sesuatu. Termasuk alat bukit. Cukup apa tidak? Soal alat bukti pandangan bapak sendiri. Pandangan jaksa menanakim. Tunggu dulu. Kalau jaksa tidak menemukan alat bukti. Berani dia menuntut bersalah? Tidak boleh. Alat pro justisia. Kalau terbukti. Tidak mungkin jaksa tidak menemukan alat bukti. Karena naiknya perkara berdasarkan dua alat bukti cukup. Nah sekarang buktikan. Ayo kita beradu bukti di sini. Pak Ferdinand silakan komentari langsung saja. Pasti saya menang. Jadi sederhana saya tidak akan mengulang lagi bahwa tidak ada kewajaman jaksa untuk menuntut bebas atau untuk menuntut. Karena semua tuntutan itu didasarkan pada fakta persidangan. Sementara dakwaan itu, itu adalah seperti pengantar. Sama seperti berkas-berkas itu, itu bukan alat bukti. Apa yang nanti menjadi alat bukti itu adalah apa yang bisa dibuktikan di depan persidangan. Itu kemudian nanti diputus oleh hakim. Karena kan masing-masing punya versi kebenaran. Perdakwa punya versi kebenaran, jaksa punya versi kebenaran. Dan itulah gunanya apa? Hakim yang akan memutus. Karena apa? Bagaimana caranya kebenaran ini bisa meyakinkan hakim. Di situ intinya. Intinya, jangan berdasarkan berkas. Mas kita bersikap. Berdasarkan fakta persidangan lah kita bersikap. Pak Apita, silakan. Intinya, jaksa harus membuktikan kejahatan seseorang terdakwa. Perbuatan terdakwa. Dia membawa sendiri saksinya. Saksinya itu di BAP. Kalau nggak ada berkas perkara, mana bisa masuk pengadilan. Di sini yang membawa saksi-saksi. Saksi termasuk saksi Ali. Tanda apa? Tanda jaksa penuntut umum punya keyakinan. Punya modal. Menyatakan orang ini punya kejahatannya. Maka ini yang diperisa. Ini kan lanjutan dari BAP. Kalau nggak, ini nggak bisa dong. Ini itu masuk. Boleh. Tapi kalau disidang tidak terbukti, gimana? Kalau yang memutuskan itu hakim, kita nggak bisa apa dong? Sekarang di tingkat penuntutan dulu. Kalau jaksa tidak menemukan bukti-bukti. Seperti itu saksi yang dibawa oleh jaksa. Nah sekarang, saya mau tanya. Sebut satu saksi saja dalam perkaranya Pak Basuki. Sebut satu saksi yang bisa membuktikan. Apa kita sebut lagi? Tidak ada. Sudah, Bapak ngatakan tidak ada. Begitu banyak, ada saksi Ali dan sebagainya. The Audi itu. Bagaimana mungkin? Kita nggak usah berdebat itu. Tapi kita sering salah. Bukan kita. Nggak ada saksi Ali. Kita nggak usah berdebat di sana. Yang ada keterangan Ali. Salah-salah terus. Keterangan Ali sebagai apa? Dia memberikan keterangan. Keterangan Ali itu alat bukti. Iya, betul. Sebagai apa? Dia memberikan keterangan. Sebagai terang. Wah, itu sebagai apa? Wah, ini nggak ngerti. Coba sebutin lima alat bukti. Ngerti nggak Pak Kapitra ini? Pak, ya. Ngerti nggak? Bapak pandangan Bapak berbeda. Bapak posisi Bapak berbeda. Saya bilang alat bukti itu apa? Bapak tidak bisa masuk ke juridiksi kejasaan. Karena ini, ini wilayah jasa untuk menuntut. Saya menantang Pak Kapitra. Bukti kan ada dua alat bukti. Satu saja saksi, coba. Bapak nggak perlu membuktikan ke saya. Kalau saya jasa penutup. Udah satu untuk tadi itu. Tiga belas. Udah satu untuk tadi maksimal tadi. Testimonium de'audit itu tak saksi. Itu saya jelasin, gitu. Saksi. Padahal diperiksa sebagai saksi pun, pelapor itu tidak menuju syarat. Itu kan persepsi Bapak. Persepsi jasa. Nggak mungkin jasa menghadirkan saksi. Kalau pakai persepsi, kita kan pakai kohap. Nggak mungkin jasa menghadirkan saksi begitu banyak. Kok nggak mungkin gimana? Sebut satu saja. Saya bisa menurutkan tiga belas itu. Bayangkan. Zero filiu, coba. Masa orang jadikan jadi saksi, nggak ada nilai? Mana mungkin? Dan ini kan negara dirugihkan. Kalau begitu. Kalau pakai mungkin. Loh, nggak mungkin itu. Loh, kalau diaudit itu? Punya kekuatan nggak? Makanya nanti dibuktikan. Oh, sudah. Buktikan nanti di pemberang Bapak. Orang tidak ada yang melihat. Ayo, diskusi dulu. Apa syarat saksi? Melihat, mendengar, mengetahui. Betul apa tidak? Jawab dulu. Bapak udah baca buktuannya pangkampak konstitusi? Loh. Apa itu? Nah, makanya Bapak sudah. Sudah. Oh, sudah. Bapak, bapak, tahan dulu. Saya sudah. Kita harus juga ikatan. Bapak belum melihat. Bapak belum melihat. Bapak belum melihat. Kita, Bapak bilang sudah. Sudah pegang buktuannya. Oke, Bapak-bapak kita tahan dulu. Bapak-bapak kami akan kembali. Usai jadah berikut tetap di iNews Prime. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax